Halo Sobat BMKG, bibit siklontropis 94W yang saat ini berada di Samudera Pasifik sebelah utara Papua diperkirakan esok hari intensitasnya meningkat menjadi siklontropis dan memberikan dampak tidak langsung di beberapa wilayah di Indonesia berupa hujan sedang hingga lebat disertai kilat maupun petir serta angin kencang di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat serta golombang tinggi mencapai 4 hingga 6 meter di Samudera Pasifik Utara Papua lalu bagaimana dengan informasi perakiran cuaca selengkapnya? bersama saya, Hasmororini Sulistami inilah informasi perakiran cuaca di seluruh wilayah Indonesia yang berlaku esok hari, Rabu 14 April 2021 Sobat BMKG, perakiran untuk esok hari perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat disertai kilat maupun petir dan angin kencang di beberapa wilayah di Indonesia kita awali dari wilayah Indonesia bagian barat terdapat di Aceh, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah kemudian untuk wilayah Indonesia bagian timur terdapat di Sulawesi Barat, dan Papua untuk wilayah Indonesia bagian selatan terdapat di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur esok hari juga diperkirakan terdapat potensi hujan disertai kilat maupun petir dan angin kencang di wilayah Riau, Kepulauan Mangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat selanjutnya mari kita saksikan bersama perakiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di Indonesia Demikian informasi perakiran cuaca untuk esok hari semoga bermanfaat untuk sobat sekalian kami himbau kepada sobat BMKG untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman www.bmkg.go.id atau sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store jangan lupa untuk follow akun Instagram dan Twitter kami di at info BMKG dan subscribe juga channel Youtube kami di info BMKG sobat juga dapat menghubungi call center kami di 196 tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker mencuci tangan dan menjauhi kerumunan salam sehat, sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati